Data nasabah yang sudah melakukan telat bayar ataupun galbay di aplikasi pinjol sekarang sudah tidak lagi masuk ke Slick OJK Apakah benar? Jawabannya sangat benar Karena dari peraturan OJK terbaru, ini sekarang ketika kita melakukan galbay pinjol terus kemudian kita telat bayar Itu memang ada beberapa yang tidak masuk ke Slick OJK, terutama pinjol ya Kalau pinjol sekarang sudah 100% tidak lagi masuk ke Slick OJK Lantas apakah tambah aman atau semakin enak banget untuk melakukan galbay di aplikasi pinjol? Di sini saya mau bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya data Slick OJK Yang mana sekarang itu banyak sekali pinjol yang sudah tidak lagi masuk ke Slick OJK Karena ya saya sendiri juga mengalami hal itu Yaitu ketika saya melakukan galbay di aplikasi pinjol dan ternyata ketika kita cek itu jarang banget Bukan jarang, bahkan 100% tidak ada datanya di Slick OJK teman-teman Nah kok bisa seperti itu bang? Padahal saya sendiri sudah telat bayar Terus kemudian saya sendiri pernah melakukan galbay juga Dan bahkan saya sendiri sering banget dapetin DM ataupun komentar dari kalian Itu bang saya sudah melakukan galbay di aplikasi ini, aplikasi ini, aplikasi ini Tapi saya ketika cek di Slick OJK ternyata data saya nggak ada Nggak punya hutang dan yang lain sebagainya Itu kenapa bang? Apakah semua pinjol itu tidak masuk ke Slick OJK? Jawaban saya adalah benar teman-teman Karena sekarang hutang di pinjol itu bukan lagi masuknya ke Slick OJK Tapi masuknya itu ke Pusdafil ya Atau Pusat Data Fintech Lending Ini terutama ke dalam Fintech Lending ya Nah kalau home credit mungkin yang besar Itu bisa dikatakan bukan dikategorikan Fintech Lending Tapi dia masuknya kredit makanya dia masuk ke Slick OJK teman-teman Jadi perlu digarisbawahi ada yang namanya sistem kredit, peleter dan yang lain sebagainya Atau pinjol itu berbeda-beda teman-teman Harus kalian pahami terlebih dahulu akan hal itu Nah kalau masalah pinjol atau Fintech Lending ini Itu 100% tidak bakal masuk ke Slick OJK Kenapa? Karena OJK telah mengatur yaitu namanya Pusdafil Apa itu Pusdafil? Pusat Data Fintech Lending Jadi transaksi semua nasabah itu ada di situ Baik yang telat bayar, baik yang galbay, baik yang lancar storanya dan yang lain sebagainya Jadi kalau misalkan kalian itu ngecek di Slick OJKnya Maka kalian nggak bakalan melihat data riwayat hutang kalian di pinjol tersebut Yang ada hanyalah pinjaman di bank ataupun yang lain sebagainya Seperti itu ya Jadi jangan heran kalau misalkan sekarang itu kalian sudah melakukan galbay di aplikasi pinjol Terus kemudian kalian ngecek di Slick OJK Ternyata data kalian itu tidak ada Itu bukan berarti kalian itu sebenarnya aman dalam hal perpinjolan Tidak, tetapi kalian itu datanya masuk ke Pusdafil tadi Atau pusat Fintech Lending tersebut teman-teman Nah, apakah nanti ketika kita mengajukan ke pihak perbankan Hutang kita juga nggak kelihatan Ataupun kita itu bakal aman Ternyata jawabannya nggak juga Karena Pusdafil tersebut terhubung juga dengan Slick OJK Yang mana itu bisa dilihat juga dari pihak perbankan Ataupun dari pinjol-pinjol yang lainnya Hanya saja OJK membagi Pusdafil dan juga Slick OJK Agar pendataannya itu lebih akurat dan juga lebih detail Dan juga lebih enak menurut OJK itu sendiri Karena kalau pinjol ya sudah ke pinjol sendiri Kalau ke bagian perbankan, kredit, dan yang lain sebagainya Itu baru datanya ke Slick OJK Seperti itu ya teman-teman ya Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semuanya Dan juga teman-teman nggak usah lagi ngecek-ngecek yang namanya Slick OJK Pusdafil Kalau memang sudah ada niatan mau galbay Kalian nggak usah terlalu memikirkan hal itu Karena ya kalau kita galbay ya sudah data kita hitam Itu aja ya Tapi kalau kita jangan terlalu tertekan lah Intinya jangan terlalu tertekan dengan namanya Slick OJK ataupun Pusdafil Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ataupun kemahaman Buat teman-teman semuanya tentang masalah Slick OJK dan juga Pusdafil Karena itu fungsinya berbeda Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di-like Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar Atau DM langsung ke Instagram saya Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh